Halo guys, masih di transaksi pembelian ya, disini kita ada pembelian deposit kepada vendor. Jadi kita ngasih DP dulu nih sebelum kita belum tahu mau beli apa, jadi kita udah naruh duit dulu nih atau deposit ke vendornya. Disini kita bisa masuk ke menu pembelian juga ya untuk transaksinya, kita masuk ke uang muka pembelian. Nah disini kita pilih pemasoknya aja nih, disini itu pada CCC. Kita pilih CCC Corps, nah untuk tanggalnya itu sesuaikan juga tanggal 15.01.2023. Nah lalu disini IDR, jangan lupa untuk pastikan itu udah IDR. Nah untuk uang mukanya itu sebesar 50 juta. 50 juta. Nah disini NOPO-nya karena disini kita belum ada PO-nya yang mana, karena kita deposit dulu, jadi ini nggak perlu diisi. Nah disini NOFaktor-nya itu yang harus kita isi yaitu DPCCC.225. Nah ini jadi udah, cuma gini aja terus bisa langsung klik proses, karena ini sistem deposit, kita harus langsung proses ke pembayaran, kalau nggak masuk proses pembayaran jatuhnya jadi utang. Nah pilih bank mandiri. Nah untuk nilai pembayarannya kita hitung otomatis aja ya. Nah disini kita sesuaikan tanggal 15.01.2023 juga. Nah untuk di info lainnya itu disini kita ganti transfer bank. Nah ini bisa langsung kita klik simpan aja. Nah jadi kita udah punya uang muka sebesar 50 juta di CCC Corp. Nah terus gimana sih untuk cara pembayaran atau pembelian dengan uang muka atau deposit yang sudah kita kasih sebelumnya. Nah disini juga ada kasusnya nih di tanggal 17 Januari kita yaitu melakukan pembelian ke CCC Corp. Nah disini kita bisa masuk ke pembelian, nah untuk dari sininya itu kita bisa langsung aja ke faktor pembelian, nah pemasoknya itu CCC Corp. Untuk tanggalnya 17 Januari 2023, disini jangan lupa untuk diganti IDR. Untuk barang dan jasanya itu ada sofa kulit sebesar 4.210.000. Nah selanjutnya disini kita tambah juga untuk barang selanjutnya yaitu sofa kayu. Disini kita klik sofa kayu, kuantitasnya sebanyak sama 10 piece. Untuk harga kita sesuaikan juga dengan soal yaitu 2.300.000. Nah untuk gudang disini kita bisa pilih mau dari gudang belakang atau dari gudang toko. Disini kita pilih gudang utama, kita coba juga. Nah selanjutnya disini kita juga bisa klik simpan. Nah selanjutnya disini kita bisa masukin juga untuk barang selanjutnya yaitu ada rak buku. Nah disini kita pilih rak bukunya, kita masukin juga kuantitasnya sebanyak 10 piece. Dan untuk harganya yaitu sebesar 450.000 disini kita langsung klik simpan. Nah untuk di info lainnya disini kita masukin untuk no fakturnya ya. Nomor fakturnya yaitu INV CCC-367. Nah untuk biayanya disini kita sesuaikan jika ada biayanya. Namun disini gak ada biayanya jadi kita tidak perlu tambahkan biayanya. Nah karena disini kita menggunakan deposit-deposit yang sudah kita berikan di transaksi sebelumnya. Jadi disini kita masuk di menu bagian deposit. Kita cari depositnya yaitu full 50 juta kita langsung gunakan semua. Nah disini kita langsung lanjutkan aja. Kalau depositnya sudah kita masukkan yaitu sebesar seluruh depositnya, kita bisa langsung aja klik simpan. Nah disini kita juga bisa cek-cek dulu sebelum melakukan penyimpanan ya. Nah kalau udah disimpan kita juga bisa ngeliat daftar transaksinya tadi faktor pembelian yang hijau-hijau ini. Disini semuanya ada untuk seluruh transaksi faktor pembelian. Kita bisa cek untuk pembayarannya. Disini kita lihat kan untuk uang mukanya sudah masuk sebesar 50 juta. Seperti itu ya kalau kalian mau ngecek transaksi-transaksi sebelumnya juga kalian bisa lihat di daftar transaksi faktor pembeliannya. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ditunggu untuk video selanjutnya.